bismillahirrahmanirrahim melanjutkan tafsirnya surat alaikum warahmatullahi wabarakatuh 11 ya abu billahi minash shayutanir rajim kadab ya li fir'aun wal lezien min qablihim kazzabu bi ayatina fa akhdahumullah bidunubihim seperti adat kebiasaan kaum fir'aun dan orang-orang sebelum mereka seperti kaum ad dan samud mereka mendustakan ayat-ayat kami hingga dicelakakan Allah dibinasakannya disebabkan dosa-dosa mereka perkataan ini menafsirkan perkataan yang sebelumnya dan Allah sangat keras siksanya ayat berikut turun ketika Nabi SAW menyuruh orang-orang Yahudi masuk Islam sekembalinya dari perang badar maka jawab mereka janganlah kamu terpedaya mentang-mentang berhasil membunuh gerombolan Quraish yang kacau balau dan tidak tahu memegang senjata katakanlah hey Muhammad kepada orang-orang kafir kepada golongan Yahudi itu kamu nanti akan menderita kekalahan memakai tak dan yak di dalam di alam dunia ini dengan dibunuh ditawan dan membayar upati dan itu telah terjadi dan akan dihimpun juga dengan memakai tak dan yak di akhirat nanti ke neraka Jahanam lalu memasukinya dan Jahanam itu adalah seburuk-buruk hamparan tempat tinggal قد كان لكم ayatung في فعتين التقوة فعتم تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إِنَّا فِي ذَلِكَ لَإِبْرَةً لِيُّ لِلْأَبْصَرِ sesungguhnya bagi kaum ada tanda atau pelajaran lalu hal itu disebutkan untuk penjelasan pada dua golongan dua puak yang bertemu di hari badar untuk berperang segolongan bertempur di jalan Allah untuk menaati perintahnya yaitu Nabi SAW bersama para sahabat mereka berjumlah 313 orang laki-laki termasuk beberapa orang berkuda 6 buah ketopong besi dan 8 buah pedang sedangkan kebanyakan mereka adalah berjalan kaki dan yang lain kapir yang melihat mereka maksudnya kaum muslimin dua kali lipat mereka artinya jumlah mereka kaum muslimin kelihatan dua kali banyak dari jumlah mereka yang lebih kurang seribu orang yaitu penglihatan dengan mata kepala artinya menurut pandangan lahir ini termasuk pertolongan Allah kepada kaum muslimin yang berjumlah sedikit dan Allah menyokong menguatkan dengan pertolongannya siapa yang disukainya untuk ditolong sesungguhnya pada yang demikian itu maksudnya yang disebutkan tadi menjadi pelajaran bagi orang yang mempunyai mata hati kenapa kamu tidak mengambil pelajaran pula yang kamu berpula lalu kamu beriman juhi yina linnasi hubbu syahawati minan nisai wa banina wal qanatiril muqantarat wal qanatiril muqantarat minal dahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harfi zhalika mata'ul hayati al dunya wal awallahu ingandahu husnul ma'ab dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada sahwat yaitu segala yang disenangi serta diingin nafsu sebagai cobaan dari Allah atau tipu daya dari setan yaitu wanita-wanita anak-anak dan harta yang banyak yang berlimpah dan telah berkumpul berupa emas, pera, kuda-kuda yang tampan atau baik binatang ternak yaitu sapi dan kambing dan sawah ladang atau tanaman-tanaman demikian itu yaitu yang telah disebutkan tadi merupakan kesenangan hidup dunia di dunia manusia hidup bersenang-senang dengan hartanya tetapi kemudian lenyap atau pergi dan di sisi Allah tempat kembali yang baik yaitu surga sehingga itulah yang seharusnya menjadi idaman dan bukan lainnya kul a'unabbi'ukum bikhayrim min zalikum lilladzi nattaqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ajwajum mutahharatun wa ajwajum mutahharatun waridwanun minallah wa allahu basirum bil'ibad katakanlah hai muhammad kepada kaummu maukah saya sampaikan kepadamu saya beritahukan apa yang lebih baik dari yang demikian yakni yang disebutkan tadi sebagai berbagai sahwat tadi ada pun pertanyaan disini berarti pengukuhan bagi orang-orang yang bertakwa yang menjaga diri mereka dari kemusrikan di sisi Tuhan mereka menjadi khobar sedangkan mutadanya surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal mereka artinya ditakdirkan kekal di dalamnya jika mereka memasukinya dan istri-istri yang disucikan dari head dan lainnya yang dianggap kotor serta keridoan ada yang membaca ridhoan dan ada pula rudwan artinya keridoan yang banyak dari Allah dan Allah maha melihat maksudnya maha mengetahui akan hamba-hambanya mereka akan dibalas menurut amalnya masing-masing yang berdoa wahai Tuhan kami sesungguhnya kami telah beriman membenarkanmu dan Rasulmu maka ampunilah semua dosa kami dan lindungilah kami dari siksa neraka orang-orang yang tabah mengikuti perintah dan menjauhi maksyiat menjadi naat yang benar dalam keimanan yang taat kepada Allah yang menafkahkan harta mereka yang bersedekah dan yang memohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan ya Allah ampunilah kami pada waktu sahur artinya di akhir malam disebutkan disini secara khusus karena pada waktu itulah biasa lengah dan tidur bernyanyak dan ayat-ayat bahwasannya tidak ada Tuhan yakni tidak ada yang disembah dalam wujud ini dengan benar melainkan dia dan menyaksikan pula atas yang demikian itu para malaikat dengan pengakuan mereka dan orang-orang yang berilmu dari kalangan para nabi dan orang-orang beriman baik dengan keyakinan maupun dengan perkataan menegakkan keadilan dengan mengatur makhluk ciptaannya mansub disebabkan kedudukannya sebagai hal sedangkan yang menjadi amilnya ialah arti keseluruhan yakni hanyalah Allah yang mengatur makhluknya dengan seadil-adilnya tidak ada Tuhan melainkan dia diulangi kembali memperkokoh perkataan sebelumnya yang maha perkasa dalam kerajaannya lagi maha bijaksana dalam perbuatan dan ciptaannya inna ad-dina inda Allahil islam wa maha talafalladina utul kitaba illa min ba'di maja'ahumul ilmu bagian baynahum sesungguhnya agama yang diridoi di sisi Allah ialah agama islam yakni syariat yang dibawa oleh para rasul dan dibina atas dasar ketauhidan menurut suatu kiruat dibaca anna sebagai badal dari inna yakni badal isti'mal setidaklah berselisih orang-orang yang diberi kitab yakni orang-orang yahudi dan nasrani dalam agama sebagian mereka mereka mengakui bahwa mereka lah yang beragama tauhid sedangkan lainnya kafir kecuali setelah datang kepada mereka ilmu tentang ketauhidan disebabkan kedengkian dari orang-orang kafir diantara mereka sesama mereka siapa yang kafir pada ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah cepat sekali perhitungannya maksudnya pembalasannya fa'in hajuka fa'kul aslamtu wajhiya lillahi wa mani taba'an wa'kul lilladhi na'utu lkitab wal-ummiyina aslamtum fa'in aslamu fa'kudihantadau fa'kudihantadau wa'in tawallau fa'innama alaikal valag wa'allahu alaikal Jika mereka masuk Islam maka sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk dari kesesatan Dan jika mereka berpaling dari agama Islam maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikannya Risalah yang diamanatkan kepadamu dan Allah maha melihat akan hamba-hambanya Lalu diberikannya balasan atas amal perbuatan mereka Ayat berikut ini sebelum diturunkannya perintah untuk berperang Oke cukupkan sekian terima kasih nanti lanjut lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh